Aparat Treskrim Polresta Sidoarjo meringkus empat tersangka pembobol minimarket di sejumlah lokasi. Dua di antara tersangka bahkan pernah melakukan kejahatan yang sama di Solo, Jawa Tengah. Inilah video saat empat pelakum pembobol minimarket ditangkap aparat Treskrim Polresta Sidoarjo. Kempatnya ditangkap di sebuah toko kelontong di kawasan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Mereka adalah AW, SM, H, dan HS. Masing-masing warga Wonogiri, Ponorogo, dan Surabaya. Dalam dua pekan, para pelaku sudah membobol tiga minimarket di Sidoarjo, di kawasan Sukodono, Tarik, dan Buduran. Dua dari pelaku ternyata juga residivis kasus kejahatan yang sama, yang baru keluar dari Lapas Solo. Para pelaku biasanya beraksi dengan menjebol tembok belakang minimarket. Selanjutnya, mereka merusak berangkas dan mengambil barang-barang yang mahal dan mudah dijual. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang! Terima kasih telah menonton!